Intro Komisi 1 DPR RI mendukung dan akan segera mengkaji rencana pembelian satelit untuk keperluan militer oleh Kementerian Pertahanan Namun Komisi 1 meminta pemerintah untuk terlebih dahulu meninjau kondisi keuangan negara saat ini Ditemui usai rapat dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dan PT Telkom Indonesia Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI T.B. Hasanudin menyampaikan Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah dan pihak terkait sedang melakukan pembahasan untuk membandingkan harga dan spesifikasi serta satelit seperti apa yang dibutuhkan untuk keperluan militer Indonesia saat ini Seberapa sih idealnya, harganya dan sebagainya untuk kita diskusikan nanti minggu depan dengan Kemhan agar kita dalam membeli satelit itu pertama, sesuai dengan kebutuhan yang kedua, aman karena ini untuk pertahanan dan yang ketiga, tentu harganya wajar Sementara itu, anggota Komisi 1, Salim Mengga menyampaikan urgensi dari pembelian satelit untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat sulit sehingga hanya dapat dikontrol dan diawasi dengan menggunakan satelit khusus Kita lihat perkembangan di Laut Cina Selatan kemudian bagaimana pergerakan kapal-kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah kita kan itu harus kita bisa monitor karena itu akan dampaknya pada negara kita akan mengenai kerugian yang luar biasa dengan adanya satelit itu sebenarnya itu paling tidak kita, posisi-posisi kapal yang masuk ke Indonesia itu itu bisa kita ketahui dengan pasti Ayu dan Rifqi, TVR Parlemen, melaporkan